Rusia akan mencoba menemukan dan mendapatkan kembali sisa-sisa drone militer Amerika Serikat yang jatuh di Laut Hitam. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Petrushev. Petrushev mengatakan Rusia akan mencoba mendapatkan puing-puing drone MQ-9AS yang jatuh ke Laut Hitam untuk mempelajarinya. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut Amerika Serikat telah mengabaikan fakta bahwa operasi militer khusus telah dimulainya. Padahal, militer Rusia menyebut telah menyatakan daerah tertentu di Laut Hitam dekat pantai sebagai daerah dengan akses terbatas oleh kendaraan udara. Lavrov menambahkan bahwa pengabayan terhadap fakta objektif seperti itu membuat masyarakat berpikir bahwa pihak Amerika Serikat terus mencari provokasi untuk memicu konfrontasi. Menteri Luar Negeri Rusia Sebelumnya Pentagon mengatakan jet tempur SU-27 Rusia menghantam baling-baling pesawat drone milik AS. Insiden ini adalah yang pertama sejak Perang Ukraina dimulai. Masalah ini lantas memperburuk hubungan yang sudah tegang antara Washington dan Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia menyalahkan manuver tajam drone AS atas kesilakaan itu dan mengatakan bahwa jetnya tidak melakukan kontak.